Tiga orang dari satu keluarga di Tuban, Jawa Timur keracunan setelah menyantap telur ikan laut yang dibeli dari pasar tradisional. Satu dari tiga korban bahkan tewas dalam musibah keracunan ini. Jenazah Lia Trisna Ananda, warga desa Tasik Madu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dibawa ke rumah duka. Lia merupakan satu dari tiga korban keracunan telur ikan laut yang dibeli di sebuah pasar tradisional. Korban lainnya, Shandi yang merupakan suami Lia, masih dirawat di IC rumah sakit. Sementara ayah mertua Lia selamat meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Ketiganya mengalami gejala khas keracunan yaitu pusing, mual dan muntah. Bapak dan anak mantu ini kan setiap pagi jam 5 itu kan belanja di pasar baru Tuban. Bahan belanja untuk mengisi kiosnya atau warung. Dan pada saat itu juga membelilah di pasar ikannya itu telur ikan laut itu. Sampai di rumah dengan mbak Lia ini dimasak. Dan siangnya bertiga ini mengkonsumsi atau makan telur akam ini. Kepolisian setempat telah menggelar olah tempat kejadian dan mengamankan sisa telur ikan laut untuk proses penyelidikan. Dari Tuban Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan.